editor mode gesa di main menu iya retor nah disini ada namanya itu toolbox mode Hai guys Minecraft update beta lagi untuk versinya ada di pojok kanan bawah 111023 iya setiap update beta pasti nambahnya cuman satu angka doang mojang ya oke untuk di versi beta kita kali ini cuman ada satu yang baru dan untuk yang lainnya perbaikan bug perubahan dan ya enggak penting guys ya yang pentingkan yang barunya Nah untuk yang barunya adalah komen guest Oke jadi ini adalah komen yang gua tunggu-tunggu dan akhirnya ditambahkan juga ke dalam Minecraft HP ya mencapai mcpe bedrock ya itu komen lokate biom Wow ya sekarang kita bisa mencari biom dengan mudah ya guys Oke nanti kita coba ya gesa dan untuk fitur rahasia sebenarnya sih ada ya gesa di Twitter ada yang ngepost fitur rahasia di main menunya ini akan ada si fitur hasinya itu ada namanya editor mode gesa di main menu ya Nah sayangnya disini gua belum tahu belum ketemu gimana cara ngaktifinnya guys seperti biasa ya di Twitter tidak memberikan cara munculinnya ya emang sedih emang bagian juga si editor modenya itu ketika dipencet nanti muncul coming soon ya gesa berarti akan datang ya enggak tahu itu bener apa enggak sih ya gesa kayaknya sih bener ya ada nih satu fitur hasil lagi yang gua lupa ngasih tahu kalian dari kemarin-kemarin ada di bagian kreator nah disini ada namanya itu toolbox mode ya seperti biasa gua tahu dari Twitter dan Twitter tidak mengasih tahu gimana caranya dan gua belum menemukan gimana caranya jadi gua tidak bisa merasakannya langsung ya lagi juga saat diaktifin tuh toolbox modenya nanti akan muncul coming soon ya oke langsung aja ges ini kita play beta nah untuk yang ini gas nih split control selection ini dia itu UI nya diperbarui guys ya di beta sebelumnya ya kalau kalian belum tahu oke di sini kita pilih yang stick and crosshair ah dan untuk namanya diganti ini jadi kontrol mode ya di atas tuh kehalangan tulisan beta ya kita select kemana nih nah bisa langsung saja guys kita bikin word baru ya kita coba comment lokate biomnya guys oke dan untuk ini kalian enggak perlu ngaktifin experimental ya gesa langsung aja bisa ges oke di sini kita nyalain koordinat koordinat dimana kamu koordinat nah bisa oke langsung aja ges oke di sini gua sudah di dalam nomor itu ada nangso aja guys kita buka chat nah kita ketik seperti ini gesa garis miring lokate nah ini belum muncul nah lokate spasi biome nah seperti ini gesa besok kalian spasi lagi dan ini dia nah kalian ketik ya gesa biome mana yang mau kalian cari ya misalkan di sini biome baru yaitu mangrove ya gesa mangrove swam nah itu ya gesa kalian ikutin aja tulisan yang ada di atas tuh nah swam nah seperti ini langsung aja kes kita enter dan otomatis nanti kita akan dikasih koordinat ini ya gesa koordinatnya dan di sini ada keterangan 1698 blocks away berarti ya jarak kita kesana 1600 block ya gesa oke di sini langsung aja ges kita tp ets kita tulis koordinatnya 1666 63 dan min 200 oke kita kasih garis miringnya dan enter oke kita lihat ya gesa apakah komennya bener ya pastinya bener sih kan udah dirilis ya ya udah di udah ditambahkan gitu ya gesa nah gesa bener ya gesa tuh ini deh ges biome mangrove swamnya wuhuu mantap ya wow lebat banget ges dan ya udah gesa cuman itu doang ges dan untuk fitur asiasi modifi kontrol ini si ini ya masih sama ges belum ada perubahan ya dan untuk ini masih belum bisa modif modif ges oke kita tunggu aja gesa nah itu juga si hotbar scale ini masih tidak ada berfungsinya gesa oke dan oh iya ges di sini gua menyadari satu hal ya gesa nih kalau kita ke so people nah si hotbar kita tuh nah lihat di bawah dia tuh sekarang sejajar gesa sama si exp kalau dulu nih yang bagian ini nih agak kayak offset ya gesa nih gua bandingin ya gesa tuh yang versi 1.19 official sama yang beta 1.19.10 ke atas ya hotbarnya itu udah berbeda gesa di sejajarin ya oke dan ini makin mirip kayak di java ges wah kayaknya sih nanti 1.20 bakalan ada perubahan besar di minecraft bedrock Edition ya gesa UI baru kontrol baru hotbar baru ke kostum kontrol barulah pokoknya bakal ada perubahan sih ya gesa nah gesa kita tunggu aja gesa ya toolbox mode editor mode waduh mantep-mattu ya fitur-fitur masa depan oke dan disini gua mau kasih tau kalian kalau kalian mau menyelesaikan achievement terbaru 1.19 ya gesa yaitu it spread snake 100 with our force combiner dan birthday song ya nah disini kalau kalian mau mudah banget caranya kalian bisa langsung aja pakai map achievement gua di video ini ya gesa jadi bagi kalian yang belum tahu map achievement itu adalah map untuk kalian menyelesaikan semua achievement ya di map gua ya gesa semua achievement itu bisa kalian selesaikan itu dengan mudah di mapnya gesa ya jadi mapnya itu udah kayak ada panduannya gitu ya jadi kalian tinggal ikutin aja oke dan yang pastinya achievementnya aktif gesa ya kalau map achievement tapi achievementnya nggak aktif ya sama aja guys bohong gitu mah oke ya kalau kalian mau menyelesaikan achievementnya dengan mudah kalian bisa langsung aja pakai map adjustment adjustment gua di video ini ya gesa oke downloadnya ada di situ ya dan sini gua udah selesai ges oke dan ya udah gesa jadi jangan lupa like subscribe dan share ke temen-temen kalian biar pada tahu aja ya video hari ini singkat ya gesa oke dan sorry kalau gua jarang upload karena ya kalian bisa lihat aja di postingan komunitas gua gesa oke dan ya udah sampai jumpa di next video bye bye bye